Intro Halo sahabat inspirasi news PDIP punya pandangan kritis terhadap kabinet Jokowi-Ma'ruf dalam 100 hari masa pemerintahannya Sebagai partai pemenang pemilu menilai sebagian menteri dalam kabinet Indonesia maju ditempatkan pada sektor yang tidak sesuai Anggota DPR Komisi 1 dari fraksi PDIP FND simbolan mengkritisi tentang ucapaian Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik Namun modal stabilitas politik untuk kemajuan Indonesia itu menurutnya tidak ditopang secara maksimal oleh kabinet Jokowi Pertanyaannya sekarang apakah modal tadi sudah dimanfaatkan optimal? Nah ini kembali lagi pada susunan kru di kapal Pak Jokowi Kita lihat susunan gabinet ini tidak dream team juga Ada political of appointed, kontraktor politik, ada orang yang gak ada urusannya tapi posisinya disitu Kata FND dalam diskusi di Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat Sabtu 8 Februari 2020 Menurut FND banyak hal yang ingin dicapai oleh Jokowi terhambat karena menteri yang tidak sesuai penempatan Dia juga menyebut Jokowi terus menoleransi ini Banyaklah menteri salah posisi ya yang kita ingin kejar ke satu titik tapi dipasang awak yang menurut saya bukan posisinya Kalau contohnya hampir semuanya Dokter jadi ahli mesin Ahli mesin jadi dokter bedah Ini yang membuat Jokowi masih ambil risiko bahwa di The Last Lab dia dengan warisan yang nanti diwariskan di pemimpin berikutnya Dia masih tetap menolak reddit ini ucapnya Salah satu menteri yang disaloti FND adalah Menteri Pariwisata Wisnu Tama Serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binjar Banjaitan Kita lihat para awak yang membawahi bidang-bidang kementerian yang dimaksudkan apa ia sesuai dengan yang diharapkan Kan tidak Bagaimana Menteri Pariwisata sudah sekian bulan gak ada programnya Ini contoh Menteri yang lain sama Menteri Investasi mana mau berinvestasi menarik Imbuhnya Selain itu FND mengkritisi Menteri Koordinator dalam Kabinet Jokowi Dia menyebut Menko yang ada sejauh ini justru mempersulit birokrasi pemerintah Fungsi Menko juga gak terlalu efektif Kecuali perpanjang birokrasi yang akhirnya gak penting juga Sehingga si Menteri bingung dia bertanggung jawab ke siapa Ke WAPES kok via Menko Atau ke Presiden atau ke KSB Kalau mau lari kencang ya gak usah ada Menko Tapi semua Menteri yang langsung bisa menerapkan kebijakannya Ujarnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video